Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada hari ini hari minggu tanggal 29 Maret 2020 teman-teman kita akan melihat perkembangan terbaru virus corona kasusnya itu berapa banyak per hari ini apakah ada peningkatan atau tidak nah tadi teman-teman saya melihat pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara dari pemerintah mengatakan bahwa hari ini ada penambahan kasus positif virus corona kita melihat teman-teman dari berita detik.com bertambah 130 kasus positif corona di RI menjadi 1285 jadi menjadi 1285 ada penambahan 130 orang yang positif terkena virus corona kemudian kita lihat teman-teman berita yang ada di bawah kasus pasien yang terkonfirmasi positif virus corona covid-19 di Indonesia terus bertambah total sejauh ini ada 1285 kasus positif corona di Indonesia total kasus menjadi 1285 kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah corona Ahmad Yuryanto dalam konferensi press pada hari minggu 29 Maret 2020 nah itu teman-teman perkembangan yang kita lihat ada penambahan jumlah orang yang terkena kasus virus corona dan ini memang cukup memperhatinkan teman-teman kenapa sampai terjadi perkembangan seperti itu nah teman-teman kalau kita melihat perkembangan itu kemarin kita sebenarnya sudah mengikuti terkait ancuran pemerintah bahwa kita disuruh untuk di rumah saja kemudian social distancing yaitu menjaga jarak sosial misalkan kita bertemu dengan teman ini menjaga jarak sekitar 1 meter minimal kalau bisa lebih dari 1 meter kemudian kita makan makanan berkisi ini juga sudah dilakukan oleh banyak orang tetapi kita melihat sampai hari ini ada penambahan jumlah kasus yang baru apakah sebaiknya pemerintah itu membuat aturan yang pasti yang jelas yang ada dasar hukumnya sehingga orang ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan misalkan di rumah kemudian tidak boleh keluar ini ada dasar hukumnya jadi kalau orang keluar ini maka perlu ada tindakan hukum itu menurut pendapat saya akan mengurangi kasus virus corona yang baru apalagi bulan-bulan yang akan datang teman-teman kita menghadapi bulan Ramadan dan banyak orang ini akan melakukan mudik terutama dari Jakarta ke daerah padahal di Jakarta itu adalah wilayah yang banyak terkena virus corona positif jadi kalau ada migrasi di manjilang air raya atau bulan puasa nanti ini kita khawatir akan menyebar itu virus corona di daerah-daerah karena kita juga tidak tahu yang pulang kampung atau mudik dari Jakarta ke daerah itu terkena virus corona atau tidak nah bahayanya teman-teman kalau yang mudik nanti itu adalah orang-orang yang punya bibit atau sudah terpapar virus corona ini sangat berbahaya sekali karena itu kita mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan tegas membuat aturan tegas membuat regulasi yang tegas agar semua ini bisa diatasi dengan baik misalkan buat aturan orang tidak boleh mudik kalau mudik maka nanti ada denda atau seperti apa ini aturan-aturan yang harus dilakukan agar kita bisa memutus mata rantai banyak bahaya virus corona yang baru apalagi teman-teman kalau kita melihat di Jakarta ternyata Jakarta itu banyak yang terpapar yang terkena virus corona kita lihat teman-teman dari kompas.com bahwa DKI Jakarta ini 675 positif terkena virus corona Jawa Barat 149 Banten 106 Jawa Timur 90 jadi Jawa Timur ini juga rawan saya karena angkanya juga cukup besar dan kita lihat di sebelahnya teman-teman dari 1285 kasus ini yang dirawat 1107 meninggal 114 dan sembuh 64 jadi antara yang sembuh dan yang meninggal ini angkanya ini lebih banyak yang meninggal dunia ini kita sayangkan sekali kenapa seperti ini dan kita melihat DKI Jakarta ini cukup besar angkanya 675 positif terkena virus corona jadi tidak salah kalau masyarakat ini khawatir jika nanti terjadi mudik dan mudik ini tidak bisa dikendalikan maka penanggulangan pemutusan mata rantai virus corona ini akan sulit karena kita tidak tahu yang mudik itu orang yang terkena virus corona atau orang yang sehat kita semua juga tidak tahu karena yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang tidak nyata virus itu tidak nyata kalau orang terpapar satu kemudian menyebabkan yang lain ini yang dikhawatirkan karena itu pemerintah ini harusnya membuat aturan yang pedas seperti yang pernah disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa sebenarnya Anies Baswedan ini mau melockdown Jakarta tetapi lagi-lagi terganja dengan aturan pemerintah bahwa lockdown atau penguncian ini adalah wawonan dari pemerintah pusat jadi pemerintah pusat yang berat melakukan lockdown dan sebenarnya Anies punya keinginan untuk itu kita lihat teman-teman beritanya karena di Jakarta ini cukup besar bahwa orang yang terpapar terkena virus corona ini adalah 675 terbanyak provinsi terbanyak itu di Jakarta kita lihat teman-teman beritanya di Kumparan jadi ini ada berita yang cukup menarik sebenarnya pada tanggal 27 Maret 2020 Nasdem mengatakan Anies sudah lama ingin Jakarta lockdown tapi terganja pusat inilah yang menyebabkan Anies tidak bisa melockdown Jakarta kalau saja dulu Anies bisa melakukan itu maka tidak sebanyak itu 675 orang yang terkena virus corona karena itu menurut saya ini langkah yang penting menurut saya kalau Anies Baswedan itu berhasil melakukan lockdown tetapi lagi-lagi aturan lockdown itu yang bisa membuat adalah pusat pemerintah pusat kita lihat beritanya teman-teman Wakil Ketua Komisi 5 DPR Sarif Abdullah Al-Qadri mendesak pemerintah pusat untuk menyetujui desakan lockdown di DKI Jakarta persamaan persis itu kata sarif dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya di DKI Jakarta jadi ini sebenarnya sudah disuarakan oleh Anies Baswedan dan DPR ini juga mendesak pemerintah untuk bisa melakukan lockdown di DKI Jakarta tapi yaitu laki-laki pemerintah provinsi atau Anies Baswedan tidak bisa melakukan itu karena lockdown ini adalah kewenangan pusat kemudian kita lihat teman-teman di bawahnya ini berdasarkan data pada hari Kamis 26 Maret pukul 18 WIP pasien positif COVID-19 di Jakarta mencapai 515 orang angka itu meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 472 orang berjumlah ini merupakan angka mayoritas dan total pasien corona di Indonesia sebanyak 893 jadi sejak 26 Maret ini sudah disampaikan bahwa jumlah orang yang terkena virus corona di Jakarta ada 515 yang sebelumnya adalah 472 jadi ini mengalami peningkatan terus yang sampai hari ini sudah 675 jadi angka cukup besar teman-teman ya saya kira sekarang harus sama sudah antara pemerintah pusat dan DKI persepsinya seperti sebagaimana yang sudah diutarakan oleh gubernur sebelumnya Pak Gubernur kan udah minta lockdown untuk Jakarta saya kira itu lebih efektif karena semua orang kan masuk DKI ujar Sarip pada hari Jumat 27 Maret 2020 kemudian anggota fraksi Nasdemiti mengatakan keputusan untuk melakukan lockdown di Jakarta menurut Sarip sebenarnya sebelumnya telah disampaikan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Basmedan terlebih menurutnya DKI memiliki potensi besar dalam proses penyebaran virus corona itu saya kira sebenarnya ini kan sudah lama kita wacanakan oleh gubernur DKI kan untuk melockdown Jakarta tapi tergancang di pemerintah pusat karena DKI itu sentral masuk jadi saya kira bisa itu untuk DKI itu perlu diambil tindakan lockdown seperti itu khususnya DKI ujar Sarip nah itu teman-teman sebenarnya jauh-jauh hari Anies Basmedan itu mengusulkan atau minta untuk melakukan lockdown untuk di lockdown Jakarta karena Jakarta merupakan pusat bisnis pusatnya masyarakat yang berbagai daerah berkumpul disana sehingga sangat wajar kalau Jakarta ini adalah terkenal banyak kasus positif virus corona jadi ini memang sudah menjadi realita bahwa Jakarta ini banyak yang terpapar virus corona dan saya sebenarnya salut kepada Anies Basmedan jika Anies Basmedan itu punya kewenangan atau diberi kewenangan untuk melockdown Jakarta maka Jakarta jauh-jauh hari ini sudah di lockdown paling tidak untuk 14 hari dan lockdown ini memang harus diupayakan sebelumnya harus ada saplai bahan pokok jadi makanan selama 14 hari ini harus tersedia dan kalau kita melihat teman-teman ketika wacana lockdown yang disampaikan oleh Anies DPR ini menguat ternyata Pak Tito Karnavian ini mendatangi Anies Basmedan di Balai Kota dan coba kita lihat teman-teman berita yang lain bahwa Tito Karnavian ini pernah mendatangi Anies Basmedan di Balai Kota ke Balai Kota Tito tegaskan ke Anies lockdown kewenangan pusat jadi ini sudah jelas teman-teman bahwa lockdown adalah keputusan dari pemerintah pusat Anies Basmedan tidak berada untuk melockdown wilayah Jakarta kalau saja Anies Basmedan punya kewenangan untuk itu Jakarta saya pikir ini sudah di lockdown karena antara DPR kemudian Anies Basmedan dan ini saya pikir sudah sama persepsinya bagaimana menjaga Jakarta memutus mata rantai penyebaran virus corona salah satu cara adalah dengan di lockdown tapi lagi-lagi menurut Tito Karnavian bahwa lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat kita lihat teman-teman berita di bawah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Basmedan bahwa kebijakan lockdown pengujian merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi hal itu katanya sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 peringatan ini disampaikan langsung oleh Tito Karnavian saat menemui Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada selasa 17 Maret 2020 karena itu Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk pembatasan wilayah kepala daerah untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat dan yang sudah ditunjuk oleh beliau adalah kepala gugus tugas percepatan ucap Tito di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 17 Maret 2020 inilah teman-teman yang disampaikan oleh Tito Karnavian bahwa lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat dan ini memang menyulitkan Menteri Anies Basmedan untuk saya kalau hanya sekedar limbauan, social distance, kemudian di rumah saja ini kan sekedar limbauan, tetapi tidak ada aturan yang baku aturan yang mengikat, ada efek jelanya, ada efek hukumnya ini yang tidak ada jadi orang saya melihat di beberapa tempat juga ada yang jalan-jalan ada yang ke tempat-tempat belanjaan yang juga ada karena memang laki-laki ini adalah anjuran, limbauan dari pemerintah dan ini sebenarnya menurut saya kurang efektif karena buktinya penambahan jumlah kasus virus corona ini semakin lama semakin bertambah teman-teman hari ini 1285 kasus dan Jakarta ini menuduki peringkat yang pertama orang yang terpapar virus corona 675 jadi angka yang besar buat saya dan sebaiknya kita mendorong Presiden Jokowi untuk bersikap tegas dalam hal ini karena ini menyangkut nyawa rakyat Indonesia menyangkut nyawa banyak orang karena itu pintaran tegas dari Presiden ini sebenarnya sangat ditunggu dan kita juga memohon kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah untuk menunda untuk menunda proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang seperti pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur sebaiknya itu ditunda dengan jangka waktu yang tidak terbatas fokuskan anggaran pembangunan ibu kota baru untuk menangani virus corona ini karena ini menyangkut nyawa dan setiap hari ada perkembangan penambahan jumlah kasus virus corona yang baru jadi ini teman-teman yang perlu kita dorong ke perintah untuk secara tegas menghentikan jumlah orang yang terpapar virus corona dengan tindakan yang tegas seperti lockdown ini seperti yang dilakukan di berbagai negara seperti yang disampaikan oleh Anies Basbid dan sebelumnya itu bahwa sebenarnya ada keinginan dirinya sebagai kepala darah untuk melockdown DKI Jakarta tapi lagi-lagi tergancayai oleh aturan dari pemerintah bahwa yang berat melockdown itu adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Jokowi jadi jangan salahkan Pak Anies Baswedan kalau lama semakin lama jumlah orang yang terpapar virus corona ini bertambah karena kewenangan dari gubernur ini harus seiring sejalan dengan aturan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah juga sudah buat gugus tugas itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait perkembangan virus corona yang baru dan angkanya sekali lagi saya sampaikan 1.285 ada penambahan kasus 130 yang dirawat 1.107 yang meninggal 114 dan yang sembuh 64 orang itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bawa channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.